Oke baik teman-teman di video kali ini ada update-an yaitu cara merubah tampilan HP Android menjadi full komputer yang dimana disini launcher sekaligus ada file-file yang keren sekali di dalamnya yang dimana disini ada fix perbaikan yaitu dari virus-virus Marwell virus yang membahayakan HP Android kita ya disini saya sudah mengunduh yaitu antivirus teman-teman banyak antivirus yang saya unduh contohnya ini ada ini AVG dan ada Giggs yang ini bisa mengetahui jika ada aplikasi yang jahat ya teman-teman dan disini sudah saya perbaiki kemarin ada virus emang sebenarnya bukan virus ya cuman ada larangan dari play protect yang dimana kita menginstall aplikasi di luar playstore menurut saya sih aman-aman aja cuy ya oke kita akan langsung ya disini ada dua file yang ini belum comfortable karena memang aplikasi ini yang buatnya itu orang luar semangat orang Cina ya oke kita akan lihat dulu dari detail ini sudah saya comfortable kan dari min versinya ke Android 5 dan targetnya itu di Android 13 ya jadi kalau teman-teman Android 13 ini pasti bisa ya oke langsung saja kita kita install dan langsung kita review ya teman-teman apa saja yang baru disini kita langsung install coba kita langsung buka ya teman-teman nah disini saya tidak mengaktifkan internet ya saya lihat lagi kita izinkan dulu ya ini minta diizinkan teman-teman dan teman-teman silahkan kalau mau diizinkan ya ini cuma mengakses foto untuk diizinkan saja jadi aman lah ya ini untuk mengakses panggilan juga aman dan seperti ini untuk tampilan pertama kali kita menginstall aplikasi ini teman-teman kita tahan aja di layar seperti ini teman-teman diperkecil dulu untuk saiznya ya yaitu ke ekstra semel ataupun semel biar lebih enak gurih lihatnya atau dipandangnya di mainkan atau gunung saya pakai kursor mouse ya jadi seperti ini benar-benar bisa dito screen juga dipegang juga bisa ya seperti ini pakai tangan kita kalau HP teman-teman itu tau screennya ya ini ada sudun teman-teman kalau kayak layaknya komputer gitu di restart ya kita coba ganti efek-efek itu kita ganti ke film ini bisa berganti nah untuk price size ataupun floating seperti ini masih bisa ya Coba kita ini dulu ke yang lain itu contohnya di mana ya di setting setting atau di komputer di komputer coba ya Nah ini adalah lokal-lokal di CLO ini tuh adalah play explorer ya kalau di komputer tuh play explorer main nah ini untuk crisis dan perpindahan ini Oke teman-teman ini udah tiga floating Coba kita ini ke APPSnya Torit ke dokumen musik musik ada ya pada tag tag teman-teman dan coba kita ke ini ya pengaturan lagi berapa yang bisa dia resize atau floating window seperti ini ya teman-teman internet nah internet juga bisa ya namun ini saya enggak mengaktifkan yaitu internet ya ini ada tax manager juga ya ada thumbnail management seperti ini close window saya disini ini minimalis maksimis juga bisa teman-teman dan transparan settingnya keren yang disini juga bisa gitu ditanda X bisa bang untuk cara mengganti yaitu ini font ataupun nama ukurannya contohnya seperti ini teman-teman nah di sini aja di ikonnya seperti ini ada yang namanya bacaan rename ataupun di delete ya dan ada yang modifi icon teman-teman bisa modifi secara online ataupun kayaknya kalau untuk online ini nggak bisa temennya Oke saya akan coba ini dulu ya aktifkan data seperti ini dan kita akan lanjut dulu untuk modifi yang yang namanya dari font ataupun warna ya kita ke buton di paling bawah seperti ini teman-teman Nah di sini untuk ukuran juga teman-teman bisa pilih contohnya ke-15 dan dikasih bold dan untuk select colornya ini teman-teman bebas ya contohnya ke kuning seperti ini ya di setnya di sini nih namun dia sudah kepotong ya Oke kita save Nah jadi warnanya udah berubah menjadi kuning seperti ini dari face lagi biar enak dan ini udah online ya kita coba yaitu di internet ini coy di internet kita coba ya Nah untuk internet ini teman-teman harus ketikan manual nah ini keyboardnya keyboard masih bawaan HP Android ya kita coba lagi teman-teman ya ini bisa ya kita coba input address ada bacaan input address kita coba kasih yaitu m seperti ini enggak kasih www ke YouTube juga yow tuh seperti ini dan kom seperti ini coba ya bisa bisa enggak gitu nah bisa ya jadi tergantung kata kunci dari ini teman-teman ya tadi saya kasih www nggak bisa dan kita coba lagi ke file seperti ini dan kita open new window lagi ya tadi kan YouTube duit ini YouTube yang window 1 ini minimalis dulu biar enak kita hapus yang ini dan kita ke file dan ke input address kita kita coba ke Google gitu ya Google.com nah bisa ya teman-teman untuk internet explorer nya ini bisa ya kalau ini tuh bawaan dari browser bawaan dari ininya sendiri tentunya Oke kita akan lihat-lihat lagi dari mana nih ini kan masih udah YouTube tuh tekan di drop seperti ini ya keren kan ah close dulu dan kita coba yaitu media media di sini ada media nah ini kameranya enggak ada media kita coba tambahkan tahan lagi teman-teman dan new ADD the application nah disini juga ada beberapa game contohnya game bawaan ini ya teman-teman cuma 23 MB ada game bawaannya ini ada klasik game dan ada forum kita komprom seperti ini nah kita akan coba dari media dulu ya Cuy kita langsung ke lirik seperti ini dan kita yes dan kita yes lagi otomatis dia akan terdetek kita akan play ya coba play seperti ini jadi nggak ada suaranya dan mungkin di sana kedengeran ya Oke kita close ya pasti itu itu akan berputar jadinya berisi kita tenter dan kita klik coba untuk gamenya di sini ada tiga game dalam satu klasik game ini ada tiga game Sudoku yang tetris kita lihat nah ini tetris game-game zaman dulu dari aplikasi ini keren kan nah ini bisa ya Nah oke kita close dan coba kita main game Sudoku nih Sudoku juga ada cuy akhirnya banyak ya kita bisa memainkan dua game bisa enggak Bang Coba kita mainkan dua game tentunya bisa cuy bisa dilihat ya Wow amazing ini bener-bener keren lah ya untuk launcher gitu Oke jangan lupa di like dan subscribe untuk link downloadnya itu ada di di deskripsi teman-teman semoga bermanfaat ya semoga teman-teman suka juga Oke sampai jumpa di next video webin